Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita masuk pada jenis idukom berikutnya Idukom yang kedua yaitu idukom al-mutajah nisain Idukom al-mutajah nisain Apa itu? Yaitu apabila dua huruf yang sejenis Yang sejenis disini sama makrotnya namun beda sifatnya Makrot sama cuman beda sifatnya Ini beriringan huruf yang pertama disukun Dan huruf kedua berharokat Maka huruf pertama diidukomkan kepada huruf kedua Wassalamualaikum Makrot yang sama diantaranya Yang ada yaitu Ta, dal, to Ini makrotnya sama Cuman sifat yang berbeda Makrot sama yaitu ujung lidah Berada di pangkal gigi seri atas Ini makrotnya Ta, dal, to Tinggal kita membedakan sifatnya Dalam pengucapan itu yang berbeda Ta itu desis Dal tidak Tok tidak Kemudian Kemudian Ta itu Dia istival, invita Kemudian ismat Ismat sama Tok ini berbeda Dia punya sifat istilah Nah Nah membedakan Ini sifat yang berbeda Kemudian Kemudian contoh makrot yang sama Sa, zal, zo Ini Makrotnya ujung lidah Bertemu atau menempel pada ujung gigi seri atas Sa, zal, zo Beda Kalau ini istival Istival Kemudian makrotnya Bak sama mim Ini sama di bibir Cuman beda sifat Bak Ma Sama di bibir Cuman beda sifatnya Warahmatullahi wabarakatuh Baik kita Beri contoh-contohnya Dalam Ayat Al-Quran Mungkin yang pertama yaitu Ketika tak sukun Bertemu dengan dal Tak sukun Mu Dal Sama makrotnya Sini Ayat Penggalan ayatnya Ujibat Da Watukuma Ujibat Da Langsung masuk ke dalnya Untuk taknya Tidak perlu didesiskan Langsung masuk ke Huruf dalnya Contoh Kalau didesiskan Ujibat Da Jadi tidak usah didesiskan Langsung masuk ke huruf dalnya Ujibat Da Watukuma Kemudian contoh berikutnya Huruf tak sukun Bertemu dengan to Sini Perhatikan tak Waka farot To Langsung masuk ke to Tidak usah didesiskan Waka farot To Tapi langsung masuk ke to Tidak Waka farot To I Fadun Berikutnya contoh Ketika Dal sukun Ketemu dengan tak Sini Untuk dal Karena dia huruf Kolkola Maka Tidak perlu Dipantulkan Tidak perlu Dikolkolahkan Langsung masuk ke Huruf taknya Wakod Dabai Wakod Dabai Jadi tidak perlu Dikolkolahkan Wakod Dabai Masuk Masuk ke Huruf taknya Wakod Dabai Yanalakum Berikutnya Huruf Tok sukun Bertemu dengan Tak Untuk Toks Karena dia huruf Istilah Maka Masih ada Tafkimnya Tebalnya Masih Ahab Masih Di Angkat Lidahnya Namun Kemudian Huruf taknya Tidak tebal Ahab Tidak Ditebalkan Untuk taknya Ahab Du Basad Da Farad Dum Langsung Masuk Untuk Tok Dia meskipun Kolkola Tidak Dibantulkan Tidak Dikolkolahkan Seperti dal Ahat To Contohnya Kalau Dikolkolahkan Jadi langsung Masuk Taknya Ahat Tu Basad Toda Tidak Dibantulkan Langsung Masuk Taknya Basad Ta Farad To Farad Dum Nam Barang Allah Fikum Berikutnya Contoh Ketika Sa Huruf Sa Sukun Bertemu Dengan Zal Makhrud Sama Contoh Pengkala Ayatnya Ini Yal Has Zalika Langsung Masuk Ke Zal Tidak Tidak Perlu Ke Sa Yal Haz Jadi Langsung Ke Zal Yal Haz Zalika Langsung Dilpur Ke Huruf Zal Yal Haz Zalika Berikutnya Contoh Huruf Zal Sukun Bertemu Dengan Zok Langsung Masuk Ke Zok Ini Tebal Ill Lalam Tum Ill Lalam Tum Kalau Idh Tipis Idh Tipis Langsung Masuk Ke Zok Ill Ill Lalam Tum Berikutnya Contoh Mbak Sukun Bertemu Dengan Mim Contohnya Disini Ir Kap Ma Ana Jadi Mbaknya Hilang Langsung Masuk Ke Huruf Mim Ir Kam Jadi Tidak Ir Kap Atau Dia Dipantulkan Ir Kabe Ma Ana Jadi Tidak Dipantulkan Tidak Dibaknya Ir Kap Atau Ir Kabe Jadi Langsung Masuk Ke Mim Nya Ir Kabe Ma Ana Nam Barakallafikum Ini Idegom Mutajanisayin Kita Masuk Pada Jenis Idegom Berikutnya Idegom Ketiga Yaitu Idegom Al-Mutaqaribain Idegom Al-Mutaqaribain Yaitu Apabila Dua Huruf Yang Berdekatan Makhruj Dan Sifatnya Itu Bertemu Jadi Makhruj Berdekatan Sudah Beda Makhruj Dan Sifat Hanya Dia Berdekatan Itu Bertemu Maka Huruf Pertama Dilebur Ke Huruf Kedua Untuk Makhruj Yang Berdekatan Itu Ada Lam Dengan Rok Kof Dengan Kaf Lam Sama Rok Ini Ujung Lidah Berdekatan Gusi Ini Kof Ini Tenggorokan Ujung Pangkal Lidah Untuk Kof Ini Pangkal Lidah Kalau Untuk Kaf Pangkal Lidah Maju Sedikit Jadi Hampir Berdekatan Lam Sama Rok Kof Dengan Kaf Kita Beri Contoh Untuk Di Dalam Ayat Kof Dengan Kaf Contohnya Sini Alam Nakh Lugum Kof Sukun Kaf Lugum Tidak Dikol Kolahkan Nakh Lugum Ini Tidak Seperti Itu Bacanya Tapi Masuk Ke Huruf Kaf Nakh Lugum Kemudian Contoh Lam Dengan Rok Wakul Rabbi Jadi Langsung Masuk Ke Rok nya Wakul Rabbi Jadi Lam Dilebur Ke Rok nya Wakul Rabbi Zidani Ilman Nah Barak Allah Hikum Itu Idgam Al Mutakaribain Ada Keterangan Terkecuali Untuk Idgam Mutakaribain Terkecuali Pada Bacaan Sakta Pada Surat Al-Mutafifin Ayat 14 Disini Ada Bacaan Sakta Lam Sukun Bertemu Dengan Rok Kalau Idgam Mutakaribain Dia Dibaca Barrona Namun Karena Ada Sakta Dia Tetap Dibaca Alamnya Bal Kemudian Berhenti Sejenak Tanpa Nafas Kemudian Mengucapkan Gal Bal Rana Ala Kulubihim Itu Pengecualian Dari Idgam Mutakaribain Waragallahu Assalamualaikum Ilahuna Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Anla Ilah Ilah Ant Astaghfiruka Wa Atubu Ilayku Altyazı 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 Altyazı